Virali media sosial, seorang tiktokers Richard Theodore menuding masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT tidak jujur. Awalnya dia disorot setelah membuat kontes tes kejujuran yang diunggah di media sosial. Karena tudingan tersebut, akhirnya ia dihujat oleh banyak netizen. Akhirnya, Richard Theodore pun meminta maaf. Sebelumnya, tiktokers Richard Theodore itu ramai menjadi buah bibir masyarakat setelah melakukan tes kejujuran kepada seorang pedagang warung di NTT. Berawal dari kejadian ponsel Richard yang tertinggal di warung tersebut, lalu di tengah kejadian, dia sekaligus ingin membuat video konten soal tes kejujuran. Setelah menjadi buah-bualah netizen Richard Theodore, akhirnya disomasi Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur Jendana Wangi Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta. Dan somasi digelar di Wisma NTT Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 17 Juni kemarin. Diketahui jika somasi tersebut disiarkan secara langsung di beberapa akun media sosial, hingga video saat CEO Sambal Bakar Indonesia disomasi bersama rekannya Donny Ramadan tersebar luas. Tak ingin berlarut-larut, tiktokers Richard Theodore akhirnya buka suara dan meminta maaf karena menyebut penjaga warung tidak jujur. Diakui Richard, ia merasa menyesal telah mengunggah konten mengenai tes kejujuran. Bahkan dia awalnya tidak memiliki niat untuk membuat konten tersebut. Pria berusia 27 tahun itu telah mengakui semua kesalahannya dan telah menelpon pemilik warung, yaitu Asman, untuk meminta maaf. Dikatakan oleh Richard bahwa lontaran tentang orang NTT tidak jujur tersebut murni kesalahannya. Untuk menebus kesalahan tersebut, Richard juga telah menghubungi Asman yang merasa namanya tercoreng akibat konten Richard Theodore tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.